ini ada Monica pausat jadi kapan? 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 kalau ada sabtu minggu aku mau mainnya Jumat kan akan kita bagusnya hari Jumat bener gak sih? iya bener saya setuju jadi dengerin jangan pernah telat untuk nikah kenapa? poset mau kemarin sih duduk poset poset duduk poset temen-temen boleh foto-foto keluarga dulu satu foto nya lima kali gaya dong gaya KTP langsung habis durasi jadi pernikahan itu harus disegerakan karena untuk menghindari fitnah dan jika ada orang yang nih mau menikah itu pertanda Allah akan bantu dia akan dimudahkan saya setuju kalau mau menikah mau melamar beli rumah dulu baru menikah kalau mau mengambil burung buat sangkar dulu supaya dia tidak lepas bikin rumahnya dulu baru tangganya supaya jadi rumah tangga kalau ada tangannya gimana mau naik ke atas disuruh persiapan Ustaz mau tanya fuji dulu fuji apa udah yakin sama yakin udah siap belum bedanya yakin dan siap keyakinan itu membuat orang siap sebenernya kesiapan itu membuat orang yakin betul mungkin kan ada beberapa yang dia harus capai belum iya banyak yang baru mau capai bahagiakan kedua orang tuanya lebih lagi terus juga dia ada siapa yang ikut bicara ya ada siapa yang ikut bicara ya ada siapa yang ikut bicara saya tantenya fuji tapi kan ada namanya ta'ruk tahapan-tahapannya ta'ruk dulu abis itu hitbah kemudian nikah jadi tahapan ini yang harus dilalui dan ternyata ketika kita melalui hal tersebut tidak lain dan tidak bukan kita butuh bantuan Allah kita butuh bantuan Tuhan maka dibutuhkan yang namanya istighar meminta petunjuk itu orang bukan hanya meminta petunjuk misalnya fuji punya dua orang pilihan selain ta'ruk ada laki-laki lain bukan istigharrah itu adalah untuk misalnya fuji cuma satu pilihan ta'ruk aja tapi fuji harus meminta sama Tuhan supaya diberikan kekuatan untuk memilih hal tersebut kadangkala ada yang membuat kita ragu untuk melangkah membuat kita tidak siap membuat kita misal semakin hari semakin ragu namanya menikah itu adalah ibadah orang sholat aja 5 menit itu gangguannya luar biasa apalagi pernikahan itu ibadah terpanjang di muka bumi ini nah ibadah yang singkat aja gangguannya banyak apalagi ibadah yang panjang gitu maka butuh bantuan Tuhan luar biasa jadi mantap ya mantap! 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 bapak siapa? kok lebih semangat bapak? saya semangat bapak saya bukan saya semangat masalah mantap atau enggaknya kita akan lihat karena setelah ini akan banyak fakta tentang torik dan puji ayo apa? foto dulu satu dua tiga jangan kemana-mana tetap di ramadhan itu berkat terima kasih